Pionier Jeep katanya ngirim barang langsung, mana buktinya? Nah ini guys bukti kalau Pionier Jeep merupakan importer langsung Kita ambil barang dari Amerika dan ini dia buktinya Pionier Jeep selamat menikmati oke guys jadi ya itu dia bukti kalau Peony Jeep merupakan importer langsung nih dari Amerika dari China juga ada tapi kebetulan hari ini itu yang dari Amerika ini di list di tangan aku nih udah ada sekitar seratusan lebih list barang yang akan masuk pada malam hari ini guys contoh nih ya ada barang dari Smittybilt AMP Research ada Mopar Rockslide Engineering Teraflex pastinya ada King ada Baha Design Bestop Rugged Reads Gibson Magnaflow Adedeo Fruit Borla JCR ah pokok banyak banget nih nanti aku akan kasih lihat kalian aku akan unboxing barang-barang yang akan datang sekarang nih tuh di belakang kalian lihat kan lagi proses pembongkaran so guys kayaknya aku gak usah lama-lama lagi nih kita langsung aja lanjut ke videonya kita lihat nih proses penurunan proses pemasangan salah proses penurunan nih barang dari atas ke gudang pionir dan pastinya jangan di skip karena aku akan unboxing unboxing barangnya nih jangan-jangan ah itu mah cuma ada kardus doang nih jangan-jangan tenang-tenang ada kok videonya aku akan unboxing ya beberapa sampel aja ya dari beberapa list disini nih biar kalian tau dan pastinya pentingin terus Instagram kita juga karena aku akan update di Instagram pionir nih barang apa aja yang masuk dan yaudah langsung aja ke videonya deh let's go gak usah lama-lama lagi nih let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day I'm tired as shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that make me happy all hope I'll be here for a minute I'm about to quit my job cashin' hot ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all and this is just the beginning I need a big change help me feel like livin' I need a big swing home runs I'm hittin' and I'll never look back movin' on till I get it all and we all got dreams we all want things but what you got I need a big change help me feel like livin' I need a big swing and I'll never look back moving on till I get it all okay guys ini dia nih salah satu barang yang akan aku unboxing yaitu Smitty Build dan ini adalah bumper bagian depan XRC Gennya yang dua untuk Jeep GL ini kita lihat sama-sama yuk udah lama nih si Smitty Build nggak ada di Pioneer Jeep lumayan sih ya hampir kayaknya 6 bulanan nih dia udah kosong tuh ini buat kalian nih yang pengen install bumper depan dengan model ada tanduknya gitu kan dari Smitty Build dan pastinya udah full besi semua BTW untuk bumper depan selain mobil Jeep GL ini juga bisa dipasang di mobil Jeep JK jadi kalau untuk semua bumper-bumper bagian depan khususnya itu bisa guys dipasang di JK di GL di Gladiator juga bisa tinggal kalian gimana fitmentnya aja wow nyata gede banget dan aku kayaknya nggak bakal keluarin tapi coba sini mas kameramen sini mas kameramen ini ada Satria jadi ini dia barangnya guys untuk keluarin sampai luar kayaknya tidak memungkinkan jadi paling aku unboxing dari sini aja ya ini aku buka nih nanti kalian bisa lihat untuk detailnya sendiri besi Amerika itu beda ya dengan besi Cina besi Amerika itu dia komposisinya lebih padat dan pastinya lebih tebal kalian bisa lihat dari ketebalan si Smitty Build ini guys nah ini covernya juga ada besi ada juga di bagian depan ada plastiknya dan yang bikin beda adalah di bagian baut-bautnya baut Cina sama baut Amerika itu beda ya kunci L kunci bintangnya itu juga beda guys dan ya ini dia kalian bisa lihat nanti sambil di selipin-selipin juga gambar-gambar dari si Bampers Smitty Build ini kalau udah terpasang di mobil jeep gel itu kayak apa sih kayak gitu ya jadi ini baru satu barang aja yang aku unboxing next kayaknya kita unboxing barang yang lain lagi nih let's go oke guys ini tanggung nih sebelum aku aja kalian naik ke atas kita unboxing dulu nih satu ini barang yang merupakan superior dan bikin mobil jeep kalian jauh lebih nyaman daripada yang standar dengan meng-upgrade atau kalian mengganti part ini untuk pertama kalinya karena kalau misalkan kalian langsung ganti yang lain nih aku yakin mungkin tingkat kenyamanannya enggak sama kalau kalian install barang ini guys kita lihat ya apa sih ini bro ini adalah sepaketan sepaketan ini ada long tie road drag link dari Teraflake ini guys ini kaki-kaki depan yang kalian wajib banget install di bagian kaki-kaki depan karena si long tie road ini yang memegang ban kalian nih tuh long tie road ini sering kita install kalau ngomong long tie road drag link itu dia wajib diganti dia metodnya lebih besar daripada yang standar dan dia sudah adjustable pastinya di bagian sini ada deratnya dan ini bisa dipakai hingga mobil di lift kit ke 6 inch jadi bakalan tinggi banget sih dan pastinya ini affordable dan worth it buat dibeli karena ya bisa sampai lift kit 6 inch guys terus ada drag link juga disebelah sini adjustable adjustable disebelah sini tuh ini ada adjustable puter kan jadi si drag link ini yang megang setir kalian kalau misalkan kalian ada kendala nih di bagian steering contoh kayak misalkan kalian ngomong setirnya geter-geter bro nah itu bisa jadi dari bagian drag link atau kalian ngerasain mobilnya kok kayak ular jalannya ya nah ini bisa ada dua sih faktornya yang pertama dari drag link yang kedua dari ball joint lebih aman ya kalian bawa kepionin kita cek aja disini barang-barang yaudah yuk ini temen-temen tadi lalu-lalu-lalang kita lihat aja di atas ada apa sih let's go oke jadi ini nih guys kita di lantai dua dari gudang pionin jeep kalian mesti bisa lihat nih di sekeliling aku banyak banget kardus-kardus dan nah ini dia spesial banget udah masuk lagi kalau-kalau kemarin kalian nyariin tuh kayak shocksteer falcon shocksteer fox atf shocksteer icon ataupun shocksteer tough dog ini salah satunya nih guys yang sudah datang dari Amerika yaitu ya ini ada shocksteer fox kita lihat ya udah lama banget dan pastinya aku sih bisa jamin ini kayaknya semingguan di pionir langsung habis barang-barangnya nih langsung laku ayo siapa nih yang udah nungguin shock dari fox nih shocksteer fox ats ini kita robek sedikit lah ya biar kalian bisa lihat juga nah ini dia shocksteer stabilizer dari foca ts yang tipenya itu factory series karena untuk shocksteer foca ts ini dia ada 2 seri guys sebenernya ada 3 sih ada yang non-adjustable tapi warna silver dia tuh jatohnya bilangnya tipe performa series kalau yang kayak gini ini factory series dan ada satu lagi yang satu lagi yang warna silver tapi dia ada tabung kecil buat adjusternya yaitu yang performa series tapi dia adjuster nah ini salah satu favorit pengguna jeep JK JL ini nih dan yang bikin beda adalah di bagian kepalanya guys kepalanya sendiri ini sebenernya walaupun bisa diganti untuk yang long tire road standar long tire road yang udah diganti heavy duty pakai teraflake pakai sinergi itu bisa jadi di adjusti sesuaikan dan apa sih fungsi dari stabilizer nih aku mau kasih tau yang pertama tuh yang pastinya untuk menstabilkan stir kalian karena dia sebutkan aja shocksteer otomatis dong dia harus menstabilkan stir yang kedua ya ini lebih enak banget dan ngebantu kalian pada saat off route nih off route kegunanya dia itu stir bakalan balik lagi ke tengah itu lebih cepat dan pada saat on route itu ngebantu steeringnya lebih stabil jadi otomatis di jalan dia bakalan lurus banget dan gak capek di bagian handlingnya juga gak pegel oke guys jadi ini dia bola exhaust tapi kali ini spesial ini untuk jeep gladiator wah ini dia nih banyak banget kalau customer aku nih pada nanya-nanya bro jeep gladiator punya kenal pot yang bisa keluar kiri kanan tapi ada 4 lubang apa sih namanya namanya adalah borla attack tapi khusus jeep gladiator ini kalian bisa lihat nanti ya disini nih itu nomor 4 juga kan kalau kalian mau cari tapi aku bisa jamin di Indonesia itu gak ada barangnya dan cuma di pionir kita punya barang borla juga merupakan salah satu brand internasional kita nih di brand internasional dari si borla juga guys oke ini dia barang-barangnya yang pastinya ini dapet topi dari borla topi dari borla keren ya topinya Amerika guys lalu ya yang penting adalah bagian kenal potnya nah ini aku gak sorry gak bisa buka sampai dalam banget cuman aku paling bisa bagian yang ini aja nih ini merupakan pipe ujung ataupun pipe sampingnya side pipe yang keluaran dari si kenal potnya terus kalau kalian nanya bro ini yang sampai tengah atau enggak jawabannya yes ini yang sampai tengah nih om dan ini keluaran ujungnya guys jadi ini harusnya sih mobil bagian belakang kanan kayak gini ini nanti bentuknya nih sebelah sini nih belakang kanan ini ujungnya kedua jadi kiri ada dua kanan ada dua otomatis empat dong stainless bahannya bukan besi jadi ini enteng banget dan anti karat karena sudah di powder coating warna hitam keren ini ada lubang-lubang juga nih dan pastinya plug and play ya khususnya untuk Jeep radiator kalau kalian mau pasang di mobil pick up yang panjang bisa gak bro ya jawabannya bisa-bisa aja sebenernya om tinggal penyesuaian aja tinggal di adjustmentnya aja yaudah itu dia untuk bola mungkin kita lihat ke lantai tiga deh berarti kan orang-orang lalu lalang lagi nih di lantai dua kita lihat ke lantai tiga let's go oke guys jadi temen-temen pada lalu lalang ke lantai tiga tuh dia naruh high lift jack wow ini high lift jack yang original 48 inch nah ngomong-ngomong soal high lift jack nih piondir kan jualan dua high lift jack bro ada yang original ada juga yang kwe bedanya dimana sih nah yang bedanya aku jelasin yang pasti kalau jadi appearance-nya dari tampilan warna catnya beda bro kalau Cina itu dia cenderung ke merah padam tapi kalau yang ori itu dia merahnya merah darah tuh terus aku bisa jamin kalau soal kualitas Amerika jauh lebih bagus daripada yang Cina bukan aku ngejelakin produk Cina ya bukan tapi secara kualitas ini berdasarkan pengalaman pribadi dan cerita dari temen-temen yang sudah pakai high lift jack kayak gitu jadi ya kalian beli lah yang original lah ya untuk penggunanya tetap sama ini tinggal dibuka aja ntar taruh di bagian samping besinya atau di bagian belakang tinggal dipompa aja dia bakalan naik nanti kita demonstrasiin aja di di instagram boleh lah ya di release secara penggunaan high lift jack yang baik dan juga benar oke guys jadi ini dia ada barang dari Mopar kira-kira kira-kira apa sih barang Mopar ini sama ya tuh barangnya Mopar made in USA ini kalau aku udah buka-buka nih ya itu karpet guys tuh karpet untuk jeep GL yang dimana untuk aksen jeepnya itu warna merah ya ini emang keluaran dari Mopar jadi otomatis barangnya sama kayak yang sebelumnya sudah beredar di Indonesia khususnya di Jakarta nih ayo om ini udah ready lagi nih untuk karpet Mopar dari Mopar juga salah maksudnya untuk jeep GL jeep JK ada gak bro jeep JK ada kalian bisa di instagram aja buat tanya jadi ya ini dia karpet GL bagian depannya untuk driver passenger ada bagian tengah juga ada dan bagian kargo di piondi juga ada di stock dengan aksen warna merah tulisan jeep kayak gini oke guys jadi itu dia untuk video sekarang dan setelah ini kita akan lanjut lagi unboxing tapi gak hari ini karena sekarang sudah jam setengah sembilan bener kan setengah sembilan malam nih jadi temen temen udah mau selesain dulu barang-barang kita rapiin lagi besok pagi kita lanjut video unboxing dan yaudah sampai jumpa di video berikutnya ya guys kita lanjut lagi nih let's go sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax